Hai teman-teman, kali ini Ati Mungil punya cembilan sederhana ya Apa aja bahannya dan bagaimana caranya Yuk kita lihat sama-sama ya Mari kita masak Halo semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Ati Selamat pagi, selamat beraktifitas ya Buat teman-teman semua Kali ini saya punya pisang ya teman-teman Ini ada pisang masak pohon Kebetulan masih mengkal Saya mau bikin cembilan dulu Saya mau bersihkan dan cepas dulu ya teman-teman Ini saya mau bikin cembilan sederhana Ini ciri khas dari kampung halaman saya ya Saya kangen cembilan ini Mau beli di sini nggak ada ya teman-teman Kebetulan ada pisang masak Ya udah, lanjut kita eksekusi aja ya Saya mau bikin ketuk pisang ya teman-teman Ini pisangnya pecah ya teman-teman Tapi dalamnya nggak apa-apa Karena pengaruh cuaca saking dinginnya ya Kalau tanaman yang lain sih pada mati ya Tapi kalau ini pisang Alhamdulillah enggak ya Tapi ya pecah-pecah begini Oh iya teman-teman Cembilannya apa hari ini Komen di bawah ya Siapa tahu teman-teman yang lain Mau bikin cembilan seperti punya kalian Sambil kupas pisangnya Saya mau sapa-sapa teman-teman dulu ya Hai teman-teman semua Gimana kabarnya kalian semua hari ini Semoga sehat selalu ya Lancah rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan tetap dalam lindungan Allah SWT ya Amin 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 ya robbal alamin Jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia Dan tak lupa terima kasih banyak Yang udah selalu support dan dukung channel arti Sampai sekarang Dengan cara like, komen, share dan subscribe ya Bagi yang baru nemu channel ini Saya ucapkan selamat datang Mohon dukungannya juga ya Terima kasih Bisa saya potong kecil-kecil ya teman-teman Nanti supaya mudah ngukusnya dan ngalusinya ya Kalau teman-teman mau dipotong boleh? Enggak juga boleh ya Sesuai selera aja ya Teman-teman salam kenal semua ya Tanpa terkecuali Oh iya Kalian dari negara mana? Dari daerah mana? Tolong komen ya Boleh dong kita saling kenal Saling sapa? Saling support satu sama lain Pisangnya saya kukus dulu ya teman-teman Kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit Angkat Haluskan ya Boleh pakai alat seperti punya saya Atau di blender atau di chopper Sesuai selera teman-teman aja ya Yang penting pisangnya halus ya Atau di blender pisangnya udah halus tambahkan tepung beras ya untuk ukuran dan resepnya tolong lihat di description box ya teman-teman tambahkan gula merah atau gula aran ya selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye